Sebanyak 122 desa di Kabupaten Pati akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada air tahun 2019. Dari jumlah tersebut, belum diketahui secara pasti daerah mana yang dianggap mempunyai potensi rawan konflik. Mengingat, kontestasi pemilihan kepala desa hanya di lingkungan desa, sehingga potensi ketegangan antar warga yang berbeda pilihan lebih besar jika dibandingkan dengan kontestasi pilkada yang jangkauannya di tingkat kabupaten. Sebagai langkah awal dalam mengawal persiapan pengamanan pilkada serentak, Polres Pati mulai melakukan giat patroli rutin. Kepala bagian operasional Kabupaten OPS Polres Pati, AKP Sukadi melunturkan kepolisian Resor Pati kembali meningkatkan pantauan ke desa-desa yang dianggap rawan. Meski belum dipaparkan, desa mana saja yang terindikasi rawan, pihaknya memastikan jika situasi kaptip mas tetap terjaga dan kondusif. AKP Sukadi berharap warga di desa-desa yang ikut berpartisipasi dalam pilkada serentak untuk tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang dikembangkan, baik itu menjelang maupun pasca pelaksanaan pilkada serentak. Karena pati akan berlangsung pilkada serentak pada tanggal 21 Desember 2019, mulai sejati ini saya lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, cipta kondisi, selama mulai dari 1 November sampai dengan tahun baru, karena ini nanti juga ada operasi lilin. Semata-mata ini adalah untuk menjamin daripada situasi kaptimas di wilayah Poraspati, supaya kondusif masyarakat melaksanakan pilkada serentak dengan nyaman, damai, bagian daripada proses demokrasi, dan menyambut tahun baru juga dalam keadaan aman tertib terkendali tanpa suatu isiden apapun. Untuk pilkada serentak yang bakal berlangsung pada 21 Desember 2019 merupakan pilkada serentak gelombang 3. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Pati mengujurkan dana dari APBD sebesar Rp7,4 miliar.